Intro Kejaran Badan Narkotika Nasional BNN Kota Palopo Munggar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati Hari Anti-Narkoba Internasional atau HANI 2016. Berbagai perlombaan ini dipusatkan di lapangan gaspa Kota Palopo selama 3 hari. Ratusan warga dari berbagai kelurahan ikut menyaksikan berbagai perlombaan ini termasuk para pejabat dari BNN Kota Palopo. Berbagai perlombaan yang digelar BNN Kota Palopo diikuti instansi pemerintah di jajaran pemerintah kota termasuk pelajar TK dan SD. Ada pun perlombaan yang diadakan seperti Lomba Tarik Tambang, Antara Instansi, Lari Karung Estapet, Lomba Lari Bakiak, termasuk Panjat Pina. Ketua Panidah Pelaksana Kegiatan Andi Weru mengatakan kegiatan perlombaan tersebut diadakan dalam rangka memperingati Hari Anti-Narkoba Internasional tahun ini. Peringatan ini seharusnya digelar pada bulan Juli lalu, namun karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan, sehingga baru bisa diadakan pada bulan September ini. Andi Weru yang juga kasih cegah dan daimas BNN Kota Palopo mengatakan, melalui kegiatan ini BNN Palopo berusaha memberikan penyadaran dan sosialisasi bahaya narkoba dan obat-obatan daftar G kepada masyarakat, termasuk kepada kalangan pelajar. Apalagi peradaan narkoba di Kota Palopo sangat tinggi, bahkan menyentuh berbagai kalangan melalui PNS, profesional termasuk oknum anggota polisi dan pelajar. Andi Weru mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk ibu-ibu rumah tangga agar ikut memerangi peredaran narkoba di Kota Palopo. Khusus kalem ibu, Andi Weru berpesan supaya mengawasi pergolahan anak-anaknya, karena belakangan ini peredaran narkoba di Palopo telah merambah kalangan pelajar atau anak di bawah umur. Tak hanya narkoba, obat-obatan daftar G juga menjadi persoalan serius bagi kalangan pelajar, karena sudah beberapa kasus ditemukan adanya pelajar yang mengkonsumsi obat-obatan daftar G. Perang terhadap praktik peredaran gelap narkoba senantiasa disuruhkan BNN Kota Palopo, sehingga melalui peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional, semua pihak diharapkan ikut peduli dan menyuarakan perlawanan terhadap narkoba dan para pengedarnya. Informasi itu masyarakat lebih tahu paham dan sadar tentang bahan anak-anaknya. Ini selama 3 hari, tanggal 22 sampai 24, 15, 15, 15, kemudian tanggal 25 untuk pengedaran sininya. Hari ini itu macam-macam dari disponsensif yang ada. Jadi dari sepeda, kulkas, macam-macam lah. Wartawan Koran Seruya, Israel Langli, mewartakan dari sudut kelapa Jalan Kelapa Kota Palopo.